Aku tuh kayak konyol gitu, kayak kocak, kayak karena saking gak fokusnya ada es krim jatuh lah, es krim aku juga jatuh. Pokoknya kayak gitu-gitu mereka suka sih, aku liat-liat di komennya. Dengan adanya video clip ini? Mereka senang sih, karena ada satu scene dimana kayak acting aku tuh kayak konyol gitu, kayak kocak, kayak karena saking gak fokusnya ada es krim jatuh lah, es krim aku juga jatuh. Pokoknya kayak gitu-gitu mereka suka sih, aku liat-liat di komennya. Tapi maksudnya sambutannya bagusnya? Iya, puji Tuhan pada senang sama lagunya juga gitu. Next time bakal mau bikin lagu lagi atau gimana? Ada project lagi atau gimana? Jadi aku kebetulan udah bikin lagu lagi, udah rekaman-rekaman, udah bikin video clipnya juga. Jadi tinggal dirilis, tinggal tunggu aja. Tapi PSBB ini ribet gak sih? Untuk promo atau untuk segala macam kerjaan kamu juga? Harus sih, bener. Soalnya kan harusnya bisa keluar-keluar mungkin keluar kota juga gitu. Tapi karena PSBB, jadinya belum menerima job yang di luar-luar kota. Jadi terus juga, apa namanya, banyak yang live-live Instagram aja, yang ngedadai rumah aja. Tapi gimana sih kamu sebagai seorang penyanyi yang pasti pingin lah, pingin membuat sesuatu yang berbeda gitu kan? Untuk para fans, ketemu langsung kan? Tapi sekarang terhambat gara-gara PSBB. Apalagi karena ini perpanjang kan? Iya bener. Gimana? Sedih sih. Cuma ya ini untuk kembalikan kita semua. Karena ini lagi pandemi. Baiknya kita di rumah dulu. Biarkan kami-kami ini yang menghibur dari sini, kalian di rumah aja. Kerja WFH ya. Pokoknya tetep semangat. Karena kita pasti bisa melawatin masa-masa ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.